Baru-baru ini Lucinta Luna dikabarkan menjalani operasi pemotongan di bagian leher guna menghilangkan suara laki-laki alias kodam. Di akun Instagram miliknya, atlucintaluna underscore manjalita, Lucinta Luna nampak terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah dan lehernya yang penuh perban. Buntut dari operasi pemotongan leher yang dilakukan, Lucinta Luna juga mengalami kesulitan menelan makan. Usai operasi netizen penasaran dengan sumber dana Lucinta Luna. Akhirnya terjawab kini sumber harta Lucinta Luna yang jarang diketahui sebenarnya. Sebagai seorang selebriti media sosial, Lucinta Luna kerap memamerkan betapa kayanya dia. Harta Lucinta Luna diakui oleh sang selebgram tidak pernah habis. Bahkan Lucinta Luna pernah mengakui betapa fantastis harga-harga untuk mengoperasi seluruh bagian tubuhnya. Seperti diketahui, Lucinta Luna adalah seorang transgender yang pada akhirnya terkenal di media sosial. Sebenarnya dari mana asal harta sang pemilik asli identitas Muhammad Fatah itu? Lucinta Luna yang jarang jujur di hadapan media sosial memang berhasil membuat curiga publik. Namun, setelah ditelusuri, ternyata Lucinta Luna tidak hanya memiliki satu buah sumber pendapatan saja. Berikut sumber pendapatan Lucinta Luna. 1. Honor acara TV 2. Endorse 3. Youtuber Lucinta Luna mengungkap tarif operasi dirinya memakan biaya seharga 1 unit mobil Toyota Alphard. Hebatnya, Lucinta melunasi seluruh biaya operasi cash tanpa berhutang. Menariknya, Lucinta Luna mengakui ia telah melakukan operasi plastik lebih dari 18 kali. Meski merasakan sakit luar biasa dan trauma, Lucinta nyatanya sama sekali tidak kapok mengubah bentuk tubuhnya. Tapi aku ngerasa lebih kalau aku udah lihat meja operasi. Aku langsung berpikir ini adalah meja masa depan aku. Keluar dari sini, aku akan cantik. Ujar Lucinta Luna. Lucinta mengungkap 18 kali operasi itu menghabiskan dana sebanyak lebih dari 3 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!